Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya Edy Mulyadi untuk FN Saudara masih soal Penangkapan mantan sekretaris umum Front Pembela Islam Munarman Esha Beredar di Di Sejumlah grup-grup percakapan Platform Whatsapp WA Ada apa yang disebut Dengan Doa, sikap, dan kesaksian IBHRS untuk Haji Munarman Esha Saya bacanya agak Terinyuh ya, terharu Dan saya mencoba konfirmasi Betul gak ini ada yang seperti ini Nah tapi yang saya bacain dulu aja Nanti saya jelaskan konfirmasi seperti apa Kepada orang-orang yang Dianggap dekat Atau tahu dengan EPI Ini judulnya Doa, sikap, dan kesaksian Kesaksian IBHRS Untuk Haji Munarman Esha Imam Besar Habib Rizik Sehab Doa IBHRS Untuk Haji Munarman Esha Semoga Allah Menjaga Dan melindungi Haji Munarman Sekeluarga Dari segala makar Jahat Musuh Dan memberi kemenangan Dan ketenangan Serta kesenangan Itu doanya Singkat Tapi Cukup komprehensif ya Kemudian sikap IBHRS Tentang penangkapan Haji Munarman Esha Satu IBHRS Mengecang keras Penangkapan Munarman Dan menyebutnya Sebagai pelanggaran HAM Sekaligus Keautoriteran Rezim penguasa Dua IBHRS Menuntut pemerintah Segera lepaskan Dan bebaskan Munarman Tanpa syarat Karena Munarman Is clear and clean Karena Munarman Is clear and clean Bersih Clear Dan terang Jelas Bersih Tidak terlibat Tindak terorisme Manapun Tiga IBHRS Menginstrusikan Semua pengacaranya Agar kawal terus Munarman Hingga bebas Kemudian yang ketiga Kesaksian IBHRS Tentang Haji Munarman Esha Selama DAPI Satu Bahwa Munarman Yang ubah EPI Dari sweeping maksiat Kegerakan kemanusiaan Bahwa Munarman Yang mengubah EPI Dari sweeping maksiat Kegerakan kemanusiaan Dulu ingat Waktu itu EPI gencar Melakukan Razia Tempat-tempat maksiat Kemudian Media Hanya Memblow up Bagaimana EPI Menghancurkan Botol-botol Bindungan keras Dan sebagainya Itu yang dibesar-besarkan Yang kemudian Kita ketahui Ternyata Sebelum melakukan Sweeping itu EPI sudah Berkomunikasi Dan berkoordinasi Dengan aparat Kemana setempat Minimal Polset Kantor-kantor Kepolisan sektor Dimana tempat-tempat Maksiat itu berada Mulai dari Menyurati Mengirimkan surat Bertemu segala macam Yang pada intinya Kalau Pak Polisi Tidak mengambil tindakan Kepada kemanusiaan tempat ini Maka kami akan bergerak Dan begitu Tapi Prosedur itu Dilewati oleh media Dan hanya di blog Gambar-gambar Bagaimana Segerombolan Sekelompok orang Sekelompok orang Berpakaian serba putih Ada beberapa yang berjubah Masuk ke tempat-tempat Maksiat Dan menghancurkan Tempat-tempat Botol-botol Minuman kasa Sebagainya Lalu Diberilah Diberilah Label EPI Sebagai Organasi Anarkis Nah Ketika Munarman masuk Munarman lah Yang mulai Mengubah Dari EPI Dari sweeping Masih Kepada gerakan Kemanusiaan Setelah itu Kita lebih kenal Gerakan-gerakan Bagaimana EPI Lewat sayap Sosialnya Hilmi Hilal Merah Indonesia Selalu Tapi paling depan Paling duluan Di tempat Lokasi musibah Nah gitu Termasuk ketika Musibah tsunami Ini di Aceh Ratusan ribu Mayat Diangkut Dan diangkat Oleh Anggota-anggota EPI Dikebumikan secara layak Juga Di banyak Di arah Bicara lain EPI selalu tampil Lebih dulu Memberikan bantuan Efekuasi Dan lain-lainnya Itu Karya Munarman Dua Bahwa Munarman Yang bina Laskar EPI Agar tidak Main hakim sendiri Tapi harus Ikut prosedur hukum Nah ini juga Nanti ada penjelasannya Tiga Bahwa Munarman Yang larang EPI Keras Saat Aksi apapun Tetapi Kedepankan Ahlak Dan norma hukum Ya Nah ini disebutkan sumbernya Kuasa hukum IBRS Kuasa hukum IBRS Saya pikir siapa ya Kemudian saya cari tahu Dan yang ternyata dimaksud adalah Aziz Januar Dan teman-teman Di EPI Dan TV Ternyata beberapa hari sebelumnya Sudah Melakukan wawancara Kepada Aziz Dan mengkonfirmasi Kalimat-kalimat ini Nah ini berikut Itunya Apa namanya Tayangannya Saya cuplik saja ya Saya cuplik saja Ini Aziz Januar Waduh agak Agak berat nih Kalau terlibat dengan Aziz Aduh Maaf ya Internetnya Lagi lambat Kenapa Begini tadi Bagus-bagus saja Oke Assalamualaikum Saya sangat jauh Karena Pak Munarman ini Di FPI itu Justru membawa Pengaruh yang sangat positif Menjauhi tindakan-tindakan Yang menurut Beberapa pihak radikal Contoh FPI dulu Sering sweeping Serampangan Ya Sama Pak Munarman Melalui ide-ide Briliannya Diubah Mari kita Mengedepankan Aksi-aksi kemanusiaan Kemudian Ketika ada Aksi-aksi yang Mengedepankan Fisik atau Kekerasan Arah mengarah Kekerasan Nah Pak Munarman Memberi saran Memberi arahan Ya Supaya Melalui jalur hukum Dan konstitusional Kirim surat Ya Kemudian Mengenai Presiden-perizinannya Kita permasalahkan Jadi Lebih intelektual Dan sesuai dengan Koridor Pernah-undangan Artinya Dengan Pola-pola Yang tadi saya jelaskan Kalau Misalnya Kita fair Kita menghubungkan Itu agak sulit Agak jauh Itu pun di amini Kalau saya tidak salah Oleh Pengamat teroris Yang memang Sudah tidak asing lagi Sidney Jones Dia mengatakan Mengaitkan FPI Dengan teroris itu Sesuatu yang Tidak bisa dirima Apa ya Sulit lah gitu kan Sulit untuk mengaitkan itu Karena Apa Tidak matching gitu loh Kurang lebih bahasanya Seperti itu Poinnya yang saya tangkap ya Seperti itu Makanya Hal-hal seperti itu Sebenarnya dari Para cendikiawan Semacam Sidney Jones ini Penting gitu kan Supaya kita ini Jelas dalam Menyelesaikan Permasalahan Secara Dasar yang Mereka Bukan atas dasar Kebencian Wah kita tidak suka Masih A Sudah kita cari saja Yang berhubungan teroris Biar susah gitu kan Atau dengan narkoba Atau apa gitu kan Nah repot Kalau kita Menyelesaikan Penegakan hukum Berdasarkan itu Akan Menyulitkan kita Dan itu akan Membawa kita Kedalam jurang Kehancuran Keadilan Dan penegakan hukum Kedepannya Seperti itu Jadi saudara Ini kesaksian Ajis Januar ya Tentang Munarman Yang Dia mengkonfirmasi Benarkah Tulisannya saya baca tadi Adalah Doa Kesaksian IBHRS Ya Dan ternyata Kata Ajis Januar Ya betul Seperti itu Lalu dia Uraikan agak lebih detail Nah Tadi si Ajis Januar Juga menyebut Bahwa ada Pakar terorisme Sydney Jones Dari Australia Kalau tidak salah Yang Mengatakan Terlalu berlebihan Bahkan Jauh sebelum itu Ketika Bom Makassar Pertama kali meledak Sydney Jones Sudah memberikan Apa namanya Pernyataan Pernyataan Yang intinya Bahwa Aparat Negara Penguasa Maksudnya Itu terlalu Terobsesi Buktikan Bahwa API teroris Nah ini ada Salah satu beritanya Keras Sydney Jones Sebut Pemerintah Jokowi Obsesi Buktikan API teroris Nah ini ya Tuh Nah ini Tuh ya Ini Sydney Jones Terkait Waktu itu Masih rame Soal bom Di pintu masuk Gereja Makassar Saya bacakan Pengamat terorisme Sydney Jones Menyebut Pemerintah Jokowi Obsesi Buktikan API teroris Hal itu Diucapkan Terkait Bom Bunuh Diri Bom Gereja Makassar Dan penangkapan Sejumlah Terduga Teroris Di Condat Dan Bekasi Sydney Jones Merupakan Direktur Institute For Policy Analysis And Conflict Direktur Institute For Policy Analysis Of Conflict Sydney Jones Menilai Pemerintah Terlalu Terobsesi Untuk Mengaitkan Kedua hal tersebut Saya kira sekarang Kita ini Seperti ada Obsesi Pemerintah Dengan EPI Seolah-olah Ini membuktikan Bahwa EPI Terkait Terorisme Ujar Sydney Jones Rabu 31 Maret 2021 Sydney Jones Menduga Bahwa Kecurigaan EPI Ada Kaitannya Dengan Terorisme Saat Ini Karena Sempat Berkolaborasi Dengan Ustadz Basri Selamat Sebetulnya Menurut Menurut Beberapa Orang Bukan Beberapa Tapi Ratusan Orang Menurut Beberapa Orang Bukan Beberapa Tapi Ratusan Orang Makassar Ikut Satu Program Pembayatan Masal Pada Bulan Januari Tahun 2005 Jadi Sudah Lama Dan Pada Waktu Memang Ada Kolaborasi Antara EPI Dan Ustadz Basri Dan Ustadz Basri Yang Menjadi Pimpin Dari Pembayatan Itu Papa Sydney Zone Sydney Zone Menilai Setelah itu EPI Mengambil Tindakan Untuk Menjauh Kata Sydney Zone Setelah itu EPI Mengambil Tindakan Untuk Menjauhi Hal Tersebut Tepatnya Tiga Bulan Setelah Kejadian Tersebut Ini Menurut Sydney Zone Pakar Ahli Pengamat Terorisme Sydney Zone Juga Menduga Bahwa Saat Pembayatan Masalah Tersebut Masih Ada Anggota EPI Yang Ingin Bergabung Dengan ISIS Kelompok EPI Aktif Di ISIS Namun 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 Non aktif Di EPI Pada saat itu Kelompok EPI Yang masih ingin Bergabung Dengan ISIS Sudah bergabung Dengan Ustadz Basri Jadi Mereka aktif Dengan Ustadz Basri Tidak Dengan EPI Setahu saya Kata Sydney Zone Jadi Bagaimana Seorang pakar Sekali bersyak Sydney Zone Sendiri Melihat Apa yang dilakukan Pemerintah Penguasa Sangat Terobsesi Sangat Terobsesi Mengaitkan Atau Menuduh Bahwa EPI Adalah Organisasi Teroris Nah ini Ada Teman saya Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun Yang menanggapi Menanggapi Pernyataan Sydney Zone itu Refli Harun Tanggapi Pernyataan Sydney Zone Yang sebut Pemerintah Ingin teroriskan EPI Ini ada Beritanya Dari Pikiran Rakyat Oke Saya bacain ya Refli Harun Angkat bicara Menanggapi Pernyataan Pakar terorisme Sydney Zone Yang menduga Pemerintah Ingin Menteroriskan EPI Refli Harun Menyebut Bahwa Gawat Gawat Jika Dugaan Pakar terorisme Soal pemerintah Menginginkan Atau Mencap Suatu kelompok Sebagai teroris tersebut Maksudnya Gawat Kalau itu benar ya Tanggapan itu disampaikan Melalui kanal Youtubenya Refli Harun Pada Rabu 31 Maret 2021 Gawat Katanya Kalau pemerintah Menginginkan Atau mencap Suatu kelompok Sebagai teroris Puturnya Seperti diikuti Pikiran rakyat Dari Youtube Refli Harun Refli Harun Menambahkan Karena dengan begitu Dihawatirkan Memiliki legitimasi Untuk melakukan Apapun Terhadap kelompok Tersebut Sehingga Memiliki legitimasi Untuk melakukan Apapun Terhadap kelompok Tersebut Ujarnya Refli Menyampaikan Dalam konteks Ini Masyarakat Harus paham Dengan pernyataan Sidney Jones Jadi Menurut Refli Kalau benar Yang dikatakan Oleh Sidney Jones Bahwa pemerintah Punya Obsesi Untuk Menteroriskan FPI Itu Gawat Karena itu Nanti akan Menjadi Dasar Untuk melakukan Tindakan Apapun Yang pemerintah Anggap Terlalu Untuk Membuktikan Obsesinya Tadi Ini Menegaskan Jangan Sampai Semangat Menteroriskan Justru Menghilangkan Esensi Yang sesungguhnya Yaitu Pencarian Keadilan Bagi Pihak Yang saat ini Sedang mencari Keadilan Ngeri Jadi Memang Unarman Ini Memberikan Banyak Sekali Perubahan Mendasar Wajah EPI Sebelum Dan Seselah Munarman Masuk Dan Kita Percaya Juga Bahwa Munarman Memang Salah Satu Petinggi EPI Yang Yang Apa ya Yang Karena Kemampuan Dan Pengetahuan Tentang Hukum Mampu Membawa EPI Seperti kata Adi Sianwar Tadi Lebih Intelektual Mengedepankan Hukum Mengedepankan Aturan Dan hubungan Munarman Dengan HRS Habib Sangat baik Dan bahkan Dia menjadi salah satu Pembela HRS Di sidang-sidang Yang sekarang berlangsung Di Pengadilan Jakarta Timur Dan di sidang-sidang Kita bisa Membaca Melihat Sekaligus Membuktikan Kemampuan Munarman Dalam Beracara Di Pengadilan Dasyat Luar Biasa Dan kalimat Yang Waktu itu Sempat Populer Adalah Saudara Adiam Sekarang Diliran Saya Wah Ketika Dia memetak Yaksa Yang berkali-kali Memotong Penjelasannya Waktu itu Jadi Memang Ada hubungan Emosional Antara Habib Rizik Dengan Munarman Sebagaimana hubungan Habib Rizik Dengan Para Pembantu Utamanya Kayak Sobri Ustadz Ubaid Haris Ubaidillah Dan sebagain Ada hubungan Emosional Yang sangat Bagus Dan wajar Saja Apabila IBRS Secara khusus Menyampaikan Doa Menyampaikan Doanya Semoga Saya ulangi Doka singatnya Semoga Allah Menjaga Dan melindungi Haji Munarman Sekeluarga Dari segala Makar Jahat Musuh Dan Memberikan Kemenangan Dan ketenangan Serta kesenangan Kepada Haji Munarman Sekeluarga Di dunia Dan akhirat Amin Demikian dari saya Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh